Intro Seribu Koi, Seribu Warta Sahabat pecinta Koi, apa kabar? Kembali lagi sahabat Koi kami Sapa Pada video konten berikut ini ya sahabat Koi Oke, pada video kita kali ini Saya keliling-keliling lagi Ke salah satu keeper ya mungkin Saya kenalnya karena ada di arena Dan kali ini saya main ke markas besarnya Nanti kita pengen tahu Di markas besarnya ini ada apa aja sih Nah, ini sahabat Koi bisa lihat juga Di video saya ya sahabat Koi Ini ada ikan-ikan ini, ikan-ikan apa Nanti kita tanya juga ya Oke, yuk sahabat Koi kita Sapa Yang ada di markas besar yang ada di sini nih Selamat siang mas Siang mas Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Sehat ya mas ya? Alhamdulillah Kalau boleh diperkenalkan namanya siapa mas? Ilham mas Mas Ilham? Iya Oke, Mas Ilham Ini kalau boleh tahu saya ada di mana sih mas? Di Keluran Blitar Jalan Kayung Mulan Nomor 18 Berarti ini di tengah kota ya? Oke Untuk tempat ini namanya apa? Aryo Blitar Koi Farm Aryo Blitar Koi Farm Ownernya namanya siapa? Makrifat Algarin Odusa Panggil Mas Gundin Oke Mas Gundin kalau nggak salah juga anggotanya Ini mas ya Debong ya tadi kemarin ya Iya Oke Beliau ini keeper? Ya keeper juga Petani? Saya juga petani juga Petani juga Untuk Sampaian berarti adiknya? Iya adiknya Hari ini mas Gundinnya kemana? Mas Giso di Karawang Waduh Berarti saya datang ke situ pas agak kekelisipan saya nggak berangkat ke Karawang Mas Gundin berangkat ke Karawang? Iya Oke Mas Kalau di sini ini ada apa saja sih mas yuk? Ini biar sahabat Koi biar tahu Ini tempat kipingan kebanyakan Ya kalau di Altarium ini Dari sawah-sawah Oke Kalau yang dikipingan ada jepet Sama beberapa di Altarium Oke Berarti melayani sahabat Koi yang cari Dari size berapa mas? Ini yang lagi size Yang buat dijual kira-kira 20 Up sama 12 cm 12 cm Kalau itu mas Kalau di kolam itu ada berapa kolam sih mas? Ada tiga mas Tiga Saya pengen lihat yang sana mas Itu kolam apa ini? Buat kolam induk Jantan Sama air Sama air Nase Oke ini ada yang bahan juga? Buat pejantan induk mas Oh ini buat pejantan induk sendiri? Iya Berarti di Ini punya sawah juga mas ya? Iya ada Oke ini sahabat Koi ini ada Ini berarti penampungan Pejantan dan indukannya ada di sini mas ya? Iya ada di sini jantan induknya Oke kalau untuk di Aryo ini Fokus ikannya ke jenis apa sih mas? Soa, siro, utsuri Soa, siro, utsuri Iya Oke ini sahabat Koi Sisek dan jindrin Berarti kalau untuk yang dagangan Segini ada nggak sih mas? Yang saya segini? Masih belum ada Belum ada ya? Iya Berarti yang kecil-kecil ya? Iya masih yang kecil-kecil Oke Ini sahabat Koi Ini untuk yang pejantan indukan Disimpan di sini Terus kalau yang pet-pet kecil ini Apa aja mas isinya mas? Ini ikan kipingan mas Ikan kipingan? Iya Oke Ini ada isinya semua? Ada Oke ini siro Siro, gindin, siro sisek ini Ada gindin, ada sisek Kelaper kayaknya ini mas Iya mas Oke Wih Cakep-cakep Ini Keputu kartunya ini ya Kayak kayak gini nih Udah ada ownernya atau masih free mas? Ada yang masih free Ada yang udah Kipingan siro Kalau filternya isinya apa mas Kalau kipingan siro? Oh isi ter Batu gombong Yang sama garing mas Oh ini ya Satu tong ini aja ya Terus Ikannya juga Airnya juga gak banyak-banyak banget ya Enggak ini mas Kering kecil-kecil terang Begit-kecil Kayak gini ada yang Yang belum laku yang mana mas? Yang ini ya Ini kecil ini Kecil ini Sama ini Oke Itu kisaran garing Berapa mas walaupun ini? Gak bisa ngirang-ngirang mas Oh gak bisa ngirang-ngirang mas Mas Gundinnya yang tahu ya Gundin yang tahu Oke Ini sahabat koi Nanti sahabat koi bisa Kalau mungkin berminat dengan yang kita tunjuk tadi Nanti bisa hubungin mas Gundinnya di kolom deskripsi ya Nomornya saya tulis di kolom deskripsi Kalau yang ini isinya apa mas? Oh Hiyut Suri Tinggal satu yang lainnya dibawa Berangkat ke Karawang Oke Tinggal satu ini yang ditinggal Size berapa ini mas? Ini ikan favorit saya ini Sahabat koi Hiyut Suri ini Kalau Hiyut Suri sama mas? Seperti ini juga Untuk tempat kitingnya? Iya Buat Hiyut Suri, Soa Oke Jadi model seperti ini cukup mas ya? Ya cukup mas Nih kalau disini ada park juga Kalau ada Yang ini dari sini Color Color Oke Dan yang kutang-kutang Terus gini Rusak itu Secara perwarna Oh Over Atau melebihi Oke Berarti butuh treatment khusus mas ya? Oh iya Oke disini Terus yang ini ada kecil-kecil nih mas Blondosan mas ini Blondosan dari siro Dari siro, sanke, sapipo Yang belum ada patternnya awalnya? Iya yang siro-siro itu Oke Ditaruh di bug seperti ini aja Filternya cuma kecil ini ya? Cuma itu Oke Ini sahabat koi Jadi untuk keeping ikan koi itu Tidak perlu yang Wah Tempat besar mas ya? Kecil aja bisa ya? Oke Dan ini Ini sahabat koi kelihatan ini siapa ini? Lagi ngapain ini? Dari keluarga tua Lagi pilih ikan buat kace Oh gitu? Ini rencananya mau ada kace? Ya ada kace ini Nah sahabat koi Oke ada Selamat siang mas Oke nanti kita ngobrol Ini ada siro-siro ini ya Oke kita intip dulu sahabat koi Nanti kita ingin tahu ini Woy banyak banget siro-nya mas Ada berapa ekor mas? Siro-nya? 60 ekor mas 60 ekor ya? Ya buat kace Oke Buat bahan kace Ini sahabat koi ada Jadi di Ario koi ini Lagi persiapan kace Untuk jenis siro Siro sisik Siro sisik Ini bahan breedingan sendiri Atau seperti apa mas? Bahan dari Keluarga soa mas Dari keluarga soa ya Oke kalau gitu Pas hari ini sahabat koi Jadi Dari Ario mau ngadain kace Dan disini ada salah satu anggota Dari keluarga soa Ada mas Gali Nanti kita ingin tahu Kalau sahabat koi pengen Ikut ke acara kacenya Yang ada di Ario Dengan bahannya dari ini mas ya Dari keluarga soa ya Nanti kita ingin tahu Bocoran buat bagaimana sih Cara memilih siro Karena Biasanya breedernya tahu Karakter dari ikannya Oke kita akan ngobrol ya Nama mas Gali Oke mas ini saya lanjut Dengan mas Gali ya Oke Makasih Oke sahabat koi Terkait kace yang mau diadakan Dari Ario koi itu Ikan breedingan dari Mas Gali ya ini ya Oke Nanti kita akan tanya Sahabat koi Untuk ikan siro ini Ini Karakternya seperti apa Dan cara memilihnya Seperti apa Itu nanti kita akan tanya Ke mas Gali nya Oke ini Ini ada berapa Ini contoh mas ya Contoh Dari ini semua Sudah dipilih Ini sudah terpilih semua mas ya Ini dari size berapa sih mas ini Ini dari size Kalau gak salah ya 10 10 sampai 15 10 sampai 15 Tapi banyak yang 12-15 ya Berarti udah siap ya Untuk Untuk dijadikan bahan kace ya Kalau siap Oke Dan ini Mas Gali Pilih untuk contoh ini mas ya Oke ini ada berapa ekor nih mas 10 10 10 ekor ya 10 ekor Oke mas Kalau untuk siro yang ini mas Bahannya dulu Kalau tanya jantan dan betinanya Itu betinanya jenis apa Betinanya siro Siro ya Untuk jantannya Tetap soa Tetap soa ya Mungkin Kalau ini banyak keluar siro Mungkin dari Gendanya siro itu terlalu kuat Oke Betinanya berarti dominan ya Oke Dan Untuk Karakter suminya Berarti dia ikut Jantannya atau betinanya Kalau yang ini mas Ini ikut betina Ikut betina ya Berarti betinanya Polanya atau Karakter suminya Seperti ini Suminya kecil-kecil Kecil-kecil Oke Berarti dia lebih Kelihatan signing nanti Untuk putihnya Terutama ya Lebih Lebih banyak Mas Kalau kita pengen Tahu nih Bagaimana sih Cara memilih siro Bahan Bahan nantinya Itu bagus ya Itu yang seperti apa Bisa dicontohkan Enggak sih mas Kalau Menurut saya Ya Mungkin Setiap Orang Setiap Mobi Setiap Mungkin Setiap orang itu Cara memilihkan Yang betul-betul Oke Saya yang Terutama kita Milih putihnya dulu Dari sirojinya dulu ya Oke Putihnya dulu ini Yang Seperti apa sih mas Putih yang seperti apa sih Yang Yang Susu Ini ada Dua jenis putih yang berbeda Oke Disini ya Mungkin yang kayak susu Yang mana dulu nih Ini Ini yang putihnya Ini yang putihnya kayak susu ya Terus yang karakter putih yang satunya Seperti apa Dari 10 ikan Yang putihnya beda Cuma satu Oke Ini putihnya kan beda Oke Dari kedua ini beda ya Yang ini agak Kekuning-kuning Agak Istilahnya apa ya Tulangnya kelihatan gitu Oke Jadi ada putih tulang Oke Tapi itu nanti bisa putih juga Bisa putih Cuma Nanti di size yang Ini ya Agak besar mungkin ya Oke Jadi ada dua karakter putih yang ini Nah Kalau untuk suminya mas Yang seperti apa Kalau Saya Kalau saya itu memilih suminya Nah Pertimbangannya seperti apa sih mas Yang Suminya itu Kebanyakan Kalau sumi Siro itu Paling bagus Kalau besarnya bagus itu Yang putihnya Belum muncul semua Belum muncul semua Kalau sudah padat seperti ini Sebenarnya juga Masih aman sih mas ya Misalnya aman Kayak gini nih Ini udah polanya Udah kelihatan banget ya Ini nanti juga Karena perkembangan bodi Tambah besar Ini juga akan Renggang lagi mas ya Oke Nah kalau treatment Treatment siro Kalau kita keeping siro nih Yang difokuskan itu Di apa mas Tadi kan saya sempat tuh Ngeliat di Ario sendiri Ada beberapa tempat Keeping tuh Untuk siro pun juga Untuk bitongnya Ada Oyster Batu Terus ada Jaring nelayan Itu sudah Memenuhi syarat Belum sih mas Kalau untuk siro Kalau siro Sudah Sudah ya Jadi Misal Sahabat Koi Yang ikut KC ini Medianya seperti itu Tadi ini ada kecil nih ya Yang kita tunjuk nih Sahabat Koi Ini udah cukup mas Kayak gini nih Misalnya cukup Cukup ya Siro tuh butuh panas gak mas Kalau siro tuh Gak butuh panas Yang penting Kena cahaya Kena cahaya juga ya Oke Jadi Atap dia di indoor Siap Tapi tetap butuh cahaya Oke Ini sahabat Koi Jadi Setidaknya sahabat Koi Udah Mau ikut acara ini Untuk acara KC Tapi treatmentnya Seperti apa Sahabat Koi Udah tau mas ya Oke mas Ini karena Mas Gundinnya gak ada Ini mungkin Saya tanya-tanya Kesampean Terkait KC Nah kalau untuk KC nya ini Jumlah ikannya 60 ekor Ya 60 ekor 60 ekor Yang disiapkan Di belakang Yang sampingan ini ya Terus Untuk Jurinya ada berapa orang sih mas Rencana sih Jurinya ada 3 Orang Ada 3 orang Terus Akhir Akhir keputusan Jurinya ada 4 Oh ada 4 Bisa disebutkan gak mas Nama-namanya Juri yang pertama itu Bapak Sandozso Oke ketua api Ketua api Bapak Sandozso Bapak Kolit Pirdaus Bapak Kolit Pirdaus Oke Sama mas Topo Harmoko Oke Pak Topo Rencana cuma 3 ya Dari api semua ya mas ya Ketambahan 1 Tanpa konfirmasi Oke Siapa tuh mas Itu Saya sendiri Oke mas Galis sendiri ya Sebagai breedernya Karena Biasanya gitu Biasanya Ebisu juga Ngadain KC Breedernya juga kita libatkan Sebagai juri mas Karena yang tahu Karakter ikannya ya mas ya Oke Nah kalau Ini sambil saya kasih gambar Ikan-ikannya Nanti setidaknya Sudah bisa ditandain Nanti mas ya Nah kalau untuk Pemenangnya yang diambil Berapa orang mas Kalau pemenang Nggak Nggak apa ya Ini Sahabat Koi Sambil saya kasih pamfletnya ya Di videonya Nanti sambil dibaca-baca Boleh Sambil saya ngobrol Ada 3 pemenang Ada 3 pemenang Pemenang pertama Sampai ketiga Dapat piala Ada pialanya ya Terus Apresiasi Uang pembinaannya ada Insya Allah Ada ya Oke Pembinaan Untuk yang juara 3 Itu berapa persen sih mas Yang juara 3 itu Ini Juaranya ada Grand Champion Oke Grand Up PC Sama juara 1 aja Oh gitu Oke yang juara 1 Yang juara 1 itu ada 4 persen dari Omset pendapatan Oke Untuk yang Runner Up 6 persen dari pendapatan Oke Kalau untuk yang Grand Champ Itu 10 persen 10 persen ya Itu nanti dapat Sertifikat juga mas Misalnya dapat Misalnya dapat ya Oke Ini sahabat koi Lalu pengen tahu Nanti seperti apa Lebih detilnya Sahabat koi Boleh hubungi Nomor yang ada Di kolom deskripsi Ini nomornya Mas Gundin Atau Mas Siapa tadi adiknya Mas Gundin Mas Ilham Itu nanti Saya kasih disitu Bahkan nanti Sahabat koi Kalau pengen masuk Gabung ke grupnya Yang lelang Ini dilelang mas ya Iya lelang Ini nanti Sahabat koi Bisa langsung Minta tolong Untuk dimasukkan Kedalam grup Oke Dan penampakan nikahnya Seperti ini Sahabat koi Nah kalau kita bicara Soal open beatnya Mas Ini di open beat Di harga berapa sih mas Open beatnya Di harga 200 200 ribu ya Untuk kilobitnya 50 50 ribu Oke ini sangat ringan sekali Sahabat koi Nanti sahabat koi Bisa dapat ikan bahan Kalau ini masuknya Ke beatnya High quality High quality High quality mas ya Tuh Sahabat koi Jadi sudah dapat High quality Dengan harga yang Menurut saya Ringan banget Buat sahabat koi Dan ada 60 ekor Ini nanti Satu orang Dibatesin gak sih mas Jumlah Enggak Misalnya gak Enggak ya Misalnya saya ikut Ngambil 10 oke 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 ya aman ya Oke ini sahabat koi Jadi ini gak dibatesin Ada 60 ekor Dibuka dengan harga 200 Terus lelangnya Sekitar 50 ribuan aja Nanti sahabat koi Akan dibagi Berapa sesi sih mas Ini nanti Misalnya dibatiin 4 sesi 4 sesi ya 4 sesi Oke 4 sesi Nanti sesi pertama Sesi kedua Nanti sahabat koi bisa ngikut Itu masuknya nanti di masterbot Mas ya Masterbot Jadi di robot koi Oke Itu mungkin sahabat koi yang sudah tergabung Kesana Dilihat aja nanti linknya Biasanya video saya juga ada di dalamnya Nanti sahabat koi pengen tau Pengen lihat ikan-ikannya Bisa langsung dari video saya juga Oke Itu tadi untuk infonya Sahabat koi Nanti segera ikut saja Mas Galeh Terima kasih infonya Ya Mas terima kasih waktunya Oke Saya belum beruntung Belum ketemu Mas Budin Nanti kapan-kapan Saya main lagi ke sini Oke sahabat koi Itu tadi ya Informasi Terkait Acara KC juga Saya main ke Ario Koi Bitar Dan sahabat koi Kalau pengen carikan Nanti bisa tanya-tanya langsung Oke Sahabat koi Terima kasih sudah nonton video kita kali ini Jangan lupa untuk like Subscribe Dan Selalu Tonton channel Ebi Sukoi Seribu koi Seribu warna Carikan koi berkualitas Di Ebi Sukoi Channelnya Terima kasih Sampai Terima kasih Sampai jumpa